Kita ke informasi kriminal, pemirsa seorang janda pemilik penginapan ditemukan tewas di penginapan miliknya dengan luka tusuk senjata tajam di Kebonjerug, Jakarta Barat. Naima, 62 tahun, pemilik sebuah penginapan di Jalan Asirot, Sukabumi Selatan, Kebonjerug, Jakarta Barat ditemukan tewas. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di bagian tubuh, tangan dan kaki diikat serta mulut korban di lakban. Dua mobil mewah milik korban juga hilang di bawah kabur pelaku. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti tali dan lakban yang berada di tubuh korban. Untuk kepentingan otopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat, Jatih, Jakarta. Pintu itu karena ada diduga ada yang meninggal atau dibungkus, jadi kita tidak buka. Kita sambil menunggu tim dari kepolisian untuk ditindakkan tuti seperti itu. Jadi kondisinya seperti apa kita tidak tahu. Ada hilang bang barangnya? Kalau untuk saat ini apa yang barangnya hilang sudah tentunya ada dua unit mobil sudah pasti, karena tidak ada di garasi. Jadi untuk lain-lainnya sebenarnya belum diketahui. Terima kasih.